dan ini rebungnya satu kucuk ini dan mau campur keket ada juga rempelah dan juga buntut ayamnya ya asin ada gurih ada dan pasti ada gurih dari kaki ayam yang berwarna teman-teman hari ini aku mau masak lobe rebung ya dan ini rebungnya itu satu kucuk ini dan mau campur ceket ada juga rempelah dan juga buntut ayam gitu pulang ayam nah ini rebungnya mau aku potong-potong dulu ya kemarin sudah aku kupas sekarang mau aku kursi sedikit-sedikit aku juga sudah manasin air ya teman-teman ini rebungnya mau aku rebus dulu dan ini ayamnya juga sudah aku rebus ya separuh masa karena untuk menghilangkan darah-darah yang ada nah ini untuk rebungnya ini ini yang tuasnya ini mau aku ambil ya mau aku masak nah teman-teman ini potongnya itu ya seperti biasa aja ya nggak mau tak bikin panjang-panjang nah untuk sebagian ini mau aku bikin rebung asam ya jadi kalau di Indonesia di kampung orang Bungkulu itu ada rebung asam ini rebung yang tuanya ya tapi sebetulnya itu belum tua ini mau direnek sama air beras tapi tadi aku sudah nyuci beras lupa tapi aku renangannya sama air biasa dulu ya ini mau aku asam itu jadi nanti dipanggil namanya rebung asam ya jadi rebung asam ini khusus terkenal yang sekali untuk daerah kami Bungkulu dimasak sama ikan laut yang maksudnya yang segar gitu Nah aku bikin segini aja karena yang makan hanya aku sendiri ya ini mau direndamin dulu tiga malam sampai asam rasanya kita rendam dengan air beras jadi hasilnya itu putih nah ini teman-teman maksudnya matahari itu enggak panas tapi cuaca itu panas kayak gimana ngomongnya nah teman-teman Oke teman-teman ini air yang sudah mendidih lanjut rebungnya itu mau masukkan ya untuk direbus dulu menghilangkan rasa languh apa kayak gitulah mau-mau gitu ya ini sudah jemplungnya jemplungnya air panas karena katanya harus direbus dulu teman-teman ya eksekusi rebung dan disini supnya babolo sudah mau makan ini nih rebus rebung nanti yang aku mau di lodek yang pakai modifikasi kayak gitu oke teman-teman kita tunggu selanjutnya ya sampai bumbu itu mendidih dengan atau matang dengan sempurna lanjut disini aku mau siapin bumbu-bumbu jadi kehidupannya ya teman-teman jangan lupa diaduk-aduk lanjut dikasih garam nih garamnya itu satu sendok teh oke teman-teman next disini aku mau iris-iris bumbu untuk lode itu ya nah disini aku mau pakai jahe nah teman-teman ini satu iris jahe mau aku potong menjadi empat gini ya di jahe dan cabai dan juga sedikit bawang bombay dan juga ini ada lengkuas yang sudah dari projek dunia keras banget ya mengeluarkan tenaga dalam ngirisnya ini enggak aku blender ya teman-teman mau aku iris-iris aja nah disini mengkuas dan ini ada serai ya kebetulan masih ada bumbu-bumbu kehidupan yang nyata termasuknya yang masih pres gitu ya dan ada satu daun sepotong daun jeruk ya ataupun separuh kini ya nah teman-teman ini tumbuh-bumbunya cabainya mau dikasih dua ya setelah lubungnya matang bumbunya ini ini mau ini ya dan satu siung bawang putih sebetulnya ini bumbu tambahan aja semua teman-teman itu aku sudah punya sambal separuh masak gitu yang udah dikasih bawang putih bumbu nah sekarang ini cuma ini bumbu yang kuiris-iris ya teman-teman nah ini aku punya bumbu mulai dari kofi dan ini bumbu yang kuiris-iris ya teman-teman nah ini aku punya bumbu mulai dari kofi dan kofi ini teman-teman ini mau kombin sedikit aja ya enggak terlalu banyak nah lebih kurang segini ini teman-teman ya ini bumbu mulai ya mulai apa aja pokoknya ini sudah mau habis nanti aku mau metak dikirimkan sama mami ejenku aja kalau sudah habis karena dia dekat sama indeks kalau aku disini enggak tahu indeks atau toko indodimana dan ini ketumbar bubuk ya jangan lupa Hai mbuk ketumbar bubuk yang banyak khasiatnya tidak terlalu banyak dan juga ada lagi kuni bubuk ya teman-teman harus menggunakan serba bubuk yang praktis saja yang penting rasanya endulita ya teman-teman jadi bumbunya itu gini aja ya kuninya itu sepertinya kurang jadi mau tambahin nah sudah selesai bumbu-bumbu kehidupan 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 yang ini disimpan cabai yang sudah disambal ya tadi dikasih mbak berkibu di taman ini cabainya itu pedes banget sepedas ya pokoknya pedes tuh pedes dahsyat tapi ini dia bikin sambal sengaja banyak minyaknya karena katanya supaya lebih awet penyimpanannya itu nah ini ini jadi mau aku masak kesini ya enggak terlalu pedas banget takutnya nanti jadi mau kasih tiga sendok aja gini nah jadi biar nanti mau ditumis sekali Oke teman-teman karena di rumah ini setelah nenek meninggal itu enggak pernah masak katanya satu tahun kompor itu enggak dihidupkan sama sekali sampai rusak minyaknya enggak penuh-penuh banyak Hai yang ini ya Hai yang ini Hai yang ini Hai yang ini Hai juga ayamnya Terima kasih 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 Terima kasih